Hei ho pop gengs, gimana kabar kamu hari ini? Hmm, butuh hiburan? Nih, aku pengen kasih liat kamu beberapa meme singkatan dari BPJS. Yang pertama itu adalah budget pas-pasan jiwa sosialita. Terus yang kedua, butuh pelukan juga sentuhan. Duh, jabla ini. Ketiga, bila perlu, jodohkan saja. Lalu yang keempat, belum pernah jalan sama sekali. Duh, ajakin aku dong. Dan yang kelima, barisan para jomblo sukses. Nah, BPJS yang mana sih yang paling cocok sama kamu sekarang ini? Komen ya. Hmm, ngomongin soal singkatan nih. Nah, ini dia beberapa singkatan yang akrab di telinga, tapi banyak yang gak tau artinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Dr. Populer. Gijang Siapa yang sampai sekarang masih suka mudik pake mobil Gijang? Hmm, emang masih ada ya? Nah, mobil buatan Toyota ini ternyata, PopGangs, adalah singkatan dari... Ayo apa ada yang tau? Hmm, nah. Itu adalah singkatan dari Kerjasama Indonesia Jepang. Nah, namanya itu diusulkan sama mantan wakil presiden kita, Bapak JK, di tahun 70-an waktu beliau ikut pertemuan distributor mobil Toyota. Wah, gak nyangka ya? Baru tau juga loh aku. Ada yang sama sama aku? Tilang Hmm, sekarang ya. Dikit-dikit ditilang. Emang arti tilang itu apa sih? Kok bisa sampai bikin dak-dik-dik gitu ya kalau dapat surah tilang? Haha, jadi PopGangs, tilang itu ternyata kepanjangan dari bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Tapi, karena terlalu panjang, jadinya disingkat bukti pelanggaran. Hmm, menarik ya? Sinetron Cuman sinetron di Indonesia yang suara batin itu bisa kedengeran. Terus cuman di sinetron, orang yang hampir ketebrak, bukannya lari, eh malah tinggal teriak. Haha, sinetron di Indonesia tuh emang unik banget ya, beda dari yang lain. Tapi, kamu tau gak sih apa itu sinetron? Yup, yup, yup. Seratus buat kamu yang menjawab, sinema elektronik. Hahaha. Robot Banyak orang yang takut kalau robot dikembangin makin canggih. Besok-besok hidup manusia akan dikuasain. Hmm, tapi kamu gak perlu takut. Soalnya, robot kan kepanjangan dari President Official Board of Technology. Yang artinya, teknologi mesin bergerak yang bisa diperintah. Jadi, tetap kamu yang perintah mereka. VIP Hmm, kamu pernah lihat di kondangan kan ada meja yang gak boleh kita gunain. Karena disitu ada tulisan VIP. Biasanya desain mejanya itu beda sama meja-meja lainnya. Terkesan mewah dan eksklusif. Tapi, bukan berarti VIP itu artinya mewah ya. VIP itu ternyata kepanjangan dari... Yakin deh pasti banyak yang tau. Artinya itu adalah very important person. Alias khusus untuk orang yang sangat penting. Kayak, aku di hati kamu. Irian Kalau lihat atlas atau peta yang dicetak pada tahun 90-an, hasilnya kamu masih ketemu sama letak Papua yang bernama Irian. Nah, di akhir tahun 1999 nih, Pop Gengs, Presiden Gus Dur mengganti nama Irian menjadi Papua. Karena ternyata artinya itu adalah ikut Republik Indonesia anti-Netherland. Alasannya, panjang banget sih, Pop Gengs. Baca aja deh. Nih, nih, disini ya kamu bacanya. Damri Siapa nih disini yang pernah ketipu kalau arti Damri itu adalah pemadam kebakaran Republik Indonesia? Atau ada yang sampai sekarang percaya itu kepanjangannya Damri? Duh, itu salah banget ya, Pop Gengs. Sini deh, aku lurusin. Nah, jadi Damri itu adalah singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang pertama kali dibuat pada tahun 1946 dengan ejaan lama. Nama Damri juga dulunya sering bergonta ganti seperti bentuk bisnya. Pin Jangan sekali-kali memberi tahu orang lain pin kamu. Jangan coba-coba. Soalnya, pin itu berarti Personal Identification Number atau angka identifikasi personal. Jadi, hanya untuk satu person alias rahasia kamu seorang gak boleh dibagi-bagi. Internet Udah sering pake internet buat nonton daftar populer tapi gak tau kepanjangan internet itu apa. Duh, kebangetan kamu tuh. Jadi, internet itu adalah singkatan dari Interconnected Network jaringan komputer berskala global yang dapat saling berhubung satu sama lain. Makanya, kita bisa saling terhubung. LPG Ini nih yang bikin heboh kalau lagi asik-asik masak terus habis. Uh, gak karuhan deh keselnya. Apalagi kalau bukan LPG. Nah, kamu tau kan kepanjangan LPG itu apa? Hmm, LPG itu adalah singkatan dari Liquified Petroleum Gas atau yang artinya gas minyak bumi yang dicairkan. Si hijau kecel ini emang sering dijadikan meme sebagai bom. Tapi, emang beneran bisa jadi bom waktu kalau stoknya kurang? Kayak sekarang. Bener gak? Nah, PopGengs, itulah tadi aneka singkatan akrab di telinga tapi ternyata masih banyak yang gak tau artinya. Ayo ngaku, singkatan yang mana sih yang baru kamu tau artinya hari ini? Komen di bawah ya. Nah, kalau menurut kamu video hari ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax